Bismillahirrahmanirrahim Ilahana Anda maksuduna Waridhaka madlubuna A'dina ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifataka Untukmu Indonesia Untukmu bangsa Untukmu pantasila Dibarokati Wawasilati mursidina ilallah Abuya mamahufan al-bantani Radiyallahu'an al-fatiha On the name of the shaitan Bismillahirrahmanirrahim Iyakan om da'iyakan sana Um swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Salam Pancasila Terima kasih Mohon maaf dengan segala hormat Yang sudah kita menyimak bersama Apa yang disampaikan oleh beliau Guru besar kita Kalam-kalam hikmah Mutiara-mutiara hikmah Yang satu tujuannya adalah Biar hati kita terbuka Lebih mencintai tanah air Mencintai Indonesia Lebih mencintai Pancasila Lebih mencintai NKRI Lebih mencintai Bineka Tunggal Kita baru dua hari Masih hangat-hangat semangat Dengan adanya hari san Hari santri Kita harus ingat kembali Ternyata hari santri Setelah sembilan bulan Kita memperingati Satu abad NU Yaitu Membangun peradaban Merawat jah Jagat Artinya Dari satu abad Ke NU Menuju hari lahir santri Adalah sembilan bulan Bongkar Santri Pancasila Tentang sembilan Apa yang disampaikan oleh beliau Dengan tegas Selama tidak sesuai Pancasila Selama tidak sesuai Indonesia Selama tidak sesuai Empat Lima Berarti Mereka berani Melanggar Berfirman Allah Surat Sembilan Surat At-Tawbar Ishtarau Samanan Harka yang minus Ancaman berat Ancaman berat Buat kita bersama Bahkan 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 Tosot Tuhan Bagaimana orang-orang yang berani Mengaku Berarti langkahnya ketahuan Berarti mereka-mereka Sudah tidak cinta Pancasila Sudah tidak cinta Indonesia Berani melangkah Dengan mengaku Perhatikan Perhatikan Siapapun Statusnya Kalau berani mengaku Berarti Minal munafikin Beliau-beliau Golongan munafik Na'udhubilamin Dalik Biarpun mereka katanya Saya merah putih Saya cinta Pancasila Tapi Kalau mengaku Berarti Sudah ada Nuansa Nuansa Munafikin Orang-orang Yang munafik Na'udhubilamin Dalik Tepat tangan dulu Ini berangkat Dari 9 bulan Meringati Satu abad Enno Menuju Harisan Sandri Ingat Jasmerah Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah Ulama kita Sesuai Hidayah Allah Secara itu Sudah dirumus Dengan mudah Wali Songo Jumlahnya 9 Nusantara Hurufnya 9 Estafat Dibawa NU Dibongkar NU Nahdlatul Ulama Hurufnya 9 Nahdlatul Ulama Adalah 9 Huruf Indonesia Juga Hurufnya Sembi 9 Pancasila Juga Hurufnya Sembi 9 Bahkan Republika Adalah Sembi Sembilan Tahun 1945 Satu Sembilan Kata Tahun 1945 Pokoknya Satu Adalah Sembilan Empat Tambah Lima Sembilan Lagi Hati Hati Kembali Ke Resorsi Jihad Tahun 1945 Indonesia Nenek Moyang kita Leluhur kita Bertahun Tahun Tidak hanya puluhan Tahun Ratusan Tahun Mimpi Kepengen Indonesia Merdeka Betul Ingat Leluhur kita Tidak Harian Tidak Bulanan Ratusan Tahun Mimpi Kepengen Indonesia Merdeka Ini yang perlu kita Ulang-ulang Kalau dulu Di zaman SD Masih ada PSBB Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Bahkan Ada PMP Pendidikan Tentang Mural Pancasira Itu Artinya Penting Sekali Apa Yang Terjadi Setelah 45 Merdeka Dengan Bangga Leluhur kita Pelawan Kita Dari Sabang Sampai Meroke Menikmati Dengan Dibuktikan Oleh Allah Merdeka Tapi Apa Yang Terjadi 15 Hari Kemudian Belum Kedap Sebulan Sekutu Datang Di negara kita Yang tercinta Baik Di Jakarta Surabaya Di kota-kota Yang mana Dalam Sekutu Ada Belanda Dan Inggris Betul Ini Yang Kita Harus Pelajari Namanya Beliau Sukarno Bungkarno Dan Belum Hatta Sedih Galau Galau 45 Baru Merdeka 15 Hari Sekutu Sudah Datang Apa Kenapa Beliau Galau Karena Secara Matematis Tidak Mungkin Menghadapi Beliau Beliau Sekutu Yang Nau Dibilah Rakyat Kita Hanya Paling Hibat Dengan Bamburun Bamburun Jengi Akhirnya Kata Bukhata Mas Bungkarno Ini Harus Panggil Beliau Roi Sunnah Dutul Ulama Beliau Mbah Hashim Ash'ari Radiyallah Bagaimana Ini Menghadapi Ini Akhirnya Sheikh Adut Syekh Hashim Ash'ari Juga Memanggil Beliau Hasbu Hasbullah Untuk Merabatkan Seluruh Ulama Baik Madura Dan seluruh Jawa Sampai Beliau Haduk Hashim Ash'ari Mohon Toko Toko Ulama Termasuk Untuk Istiqoroh Menghadapi Melawan Sekutu Yang Kemerdikan Kita Baru 15 Hari Akhirnya Menyatakan Berhasil Istiqoroh Dan Mufakat Yaitu Menentukan Resolusi Jihad Apa Hasilnya Tiga Poin Satu Selama Dari Sabang Sampai Meroke Wajib Ikut Berang Gak tua Gak mudah Bahkan Miskin Harus Ikut Melawan Yang Menghalangi Kemerdekaan Empat Lima Dua Hasil Dari Resolusi Jihad Siapapun Yang Melelakan Dirinya Melawan Sekutu Sekutu Demi Mempertahankan Empat Lima Beliau Menegaskan Termasuk Suhada Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Adati Jangan Dibawa Sekarang Itu Zaman Empat Lima Kurang Lebih 60 Ribu Suhada Kita Leluhur Kita Ini Yang Harus Disampaikan Berkibar Merah Putih Pandas Tidak Mudah 60 Ribu Yang Di Empat Lima Lima Belas Hari Kemudian Suhada Suhada Leluhur Kita Yang Ketiga Siapapun Yang Membela Yang Ikut Kepada Mereka Mereka Alias Sekutu Berarti Wajib Dihukum Mati Tauh tangan Ini Cerinya Termasuk Seluruh Ulama Kita Tapi Ada Salah Satu Mufti Yang Bangsat Seluruh Ulama Kita Sebakat Istiqoroh Siap Melawan Penjajah Tapi Ada Mufti Yang Sosoknya Bernama Usman Ben Yahya Dia Memberi Fatwa Halam Melawan Belanda Wawam Assalam Hamad Ini Bukan Kita Adu Dumba Tapi Harus Hati-hati Kita Lebih Waspada Lebih Mencintai NKR RI Tidak Main 60 Ribu Suatak Kita Palestine Dan Israel Gak ada Apapanya Maka Dari itu Wajar Abu Ya Istiqomah Mulai 99 Hanya Satu Biar Indonesia Utuh Persatuan Dan Kesatuan Lebih-lebih Bulan-bulan Memanas Bulan Politik Banyak Yang Tidak Ingat Sejatinya Berangkatnya Indonesia Tetap Berpancasi Pancasila Ini Bahaya Maka Kemarin Abu Yang Ngasih Contoh Bagaimanapun Caranya Beliau Siap Membagikan Beras Dimana-mana Satu Asodakotu Dibulbala Biar Tep Stabil Negara Kita Tercinta Tercinta Mohon Maaf Dengan Hormat Itulah Langkah Langkah Sembilan Termasuk Dibawah Resolusi Jihad Kemarin Hingga Melahirkan Harisan Santri Sembilan Tingat-tingat Tidak Bisa Tidak Boleh Dikanggu Dari Nusantara Menuju NU Nahdlatul Ulama Sembilan Indonesia Sembilan Pancas Sembilan Republika Indonesia Tetap Sembilan Sembilan Itulah Yang kita harus doakan Mudah-mudahan Hatta Yaumul Kiamah Indonesia Dan Tanaman Lelur Tanaman Para Pahlawan Kita Tanaman Ulama Nusantara Makanya Pak Muji Berani Siapa yang Tidak Cinta Indonesia Siapa yang Tidak Cinta Merah Putih Tidak Cinta Kepada Banda Sila Kafir Betul Harus Berani Patwa Khadu Yassim Asyari Hubbul Waton Minal Iman Cintailah Tanah Air Karena Termasuki Iman Apa yang Terjadi Kalau Sabang Sampai Meroke Betul-betul Megang Tekuh NKRI Tekuh Pandasila Tekuh Merah Putihnya Walau An Ahlal Kuro Aman Jikal Masing-masing Sambung Oyot Sambung Rosoh Jogun Negoro Dibuktikan La Fatahna Alayhim Barukatimina Sama Iwal Allah Membukakan Pintu-pintu Keberkan Langit Dan Bumi Mohon Maaf Ayu Subscriber Terima Kasih Yang Sudah Nanamkan Subscriber Yang Sudah Nanam Like Share And Comment Mudah-mudah Ditulis Termasuk Istiqamah Untuk Mencintai Tanah Air Gitu Abad ya Ya terima kasih Mohon maaf dan kormat Pak Mujib Jangan ditiru Ini hanya untuk Membangkit kita Badan hati Ruh Untuk Mencintai Tanah Air Walaf minkum Kurang lebihnya Mohon maaf Lahir Patin dunia akhirat Demi Cinta Tanah Air Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh